jumpa lagi sobat pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya langit krishna hariyati berjudul Gajah Mada selamat menikmati salam sejahtera untuk anda semuanya salam budaya pada episode sebelumnya dikisahkan Gajah Mada dan kakak bongol gelisah menanti kedatangan tumenggung banyak soro dan pasukannya karena pagi semakin menjelang menimbulkan dugaan yang bermacam-macam mengenai belum datangnya banyak soro bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama bagaimana kakak orang yang datang mendekat itu bertanya aku laksanakan tugasku sekarang pekel Gajah Mada masih terdiam mulutnya terkunci namun matanya tajam tertuju pada panjang sumprit semua telah siap tanya pekel Gajah Mada ya jawaban yang sumprit tegas baik jawab pekel Gajah Mada tegas antar mereka kerimpi selamatan para tuan putri dan sekar kedaton kuserahkan kepadamu jadikan nyawamu sebagai jaminan panjang sumprit berdiri tegak nyawaku sebagai taruhannya kakak pekel jawab panjang sumprit tanpa banyak bicara panjang sumprit bergegas meninggalkan pekel Gajah Mada dan kakak bongol yang berdiri termangu persahabatan yang terjalin akrab selama ini menyebabkan kakak bongol agak tersentuh seolah perpisahan yang terjadi itu akan menjadi perpisahan untuk selamanya Jika benar jugaanmu berkata pekel Gajah Mada Jika ternyata pasukan Jolopati tidak muncul dan temenggung banyak suruh berbohong maka tidak ada yang bisa diharapkan tuanku daya negara harus mengungsi betapa pahitnya kenyataan itu namun tak bisa dihindari harus ditelat kakak bongol merasa isi dadanya akan meredak akan tetapi pekel Gajah Mada merasa permukaan dadanya berdesir dari kegelapan malam dan pekatnya kabut muncul seseorang kau meragukan aku rupanya kakak bongol ucap orang itu kakak bongol tersentak kaget sebaliknya pekel Gajah Mada merasa benang kusut yang dihadapi mulai terulai senyum yang sempat hilang muncul lagi di sudut bibirnya akhirnya rakyat temenggung telah muncul puncak pekel Gajah Mada nyaris dadaku meredak temenggung banyak soro tersenyum bahkan dengan segera berubah menjadi sebuah tawa banyak soro masih tertawa saat mendekati kakak bongol dan melepuk pundaknya kakak bongol yang semula berwajah gelap akhirnya terpaksa tertawa ketegangan yang menggeratai si dadanya mulai meredak rakyat menggung datang sendiri kakak bongol bertanya lagi-lagi temenggung banyak soro tersenyum akan tetapi ternyata pertanyaan kakak bongol itu juga mewakili bekel Gajah Mada pasukan gelapati telah menempatkan diri berkata rakyat temenggung banyak soro mereka telah baris pendem sekaligus pasang gelar di luar dan didalam malun-lalun gerakan senyap yang mereka lakukan kuarapkan mampu mengejutkan pasukan musuh setidak tidaknya dalam benturan pertama mereka akan mampu mengurangi jumlah musuh sebanyak-banyaknya jawaban itu maksa Gajah Mada dan gagak bongol saling pandang rentak pula keduanya manggut-manggut bekal Gajah Mada merasa amat lega bagian ketegangan yang dirasakan pun luruh tidak-tidaknya beban berat yang mereka sandang telah berkurang kakak bongol yang telah berperasangka buruk pada temenggung banyak soro hanya bisa menundukkan kepala namun kakak bongol bukanlah jenis lelaki pengedut gagak bongol menengadah maafkan aku yang telah berperasangka rakyat menggung berkata gagak bongol banyak soro hanya tersenyum tidak menanggap perucapan itu sejauh ini perkembangan macam apa yang telah koper oleh begel Gajah Mada bertanya banyak soro begel Gajah Mada beringsut mendekat akan aku melengkapi apa yang telah aku sampaikan rakyat menggung bahwa tindakan makar itu ternyata didalangi oleh para Winesuka Rakuti dan beberapa saudaranya banyak soro kaget rumna wajahnya berubah para rakyat dalma putra Winesuka banyak soro meletupkan pertanyaan Bagaimana dengan pucut luntar rakyat temenggung pucut luntar teribat dalam rencana makar itu namun yang menjadi otak dari gerakan itu adalah Rakuti aku menduga Rakuti yang pintar berbicara itu berhasil membujuk temenggung pucut luntar mungkin pucut luntar mendapat janji akan diangkat menjadi maapate atau malah menjadi ratu banyak soro termangu sesaat temenggung memimpin persat kesatuan jalapati itu dililit persona sama sekali tak mengira Rakuti yang cukup dikenalnya dengan baik ternyata mampu melakukan tindakan gila Bagaimana rakyat menggung panting gajah Mada banyak soro menggeleng-geleng antara takjub dan bingung sulit dimengerti nyaris tak bisa dipercaya namun aku tidak merasa iran melihat Rakuti melakukannya apa yang diperbuat Rakuti itu tentu ada kaitannya dengan anak berang Rakuti kecewa karena lembu anak berang mendapat anugerah melebih dari Dharma Putra yang disandangnya padahal Rakuti merasa kalau ia jauh lebih berjasa daripada anak berang ucap banyak soro banyak soro teringat dalam pasiwakan yang diselenggarakan di pasiban tatak rambat Balemanguntur jaya negara dengan begitu gembira menganugerahkan gelar kehormatan dan Winesuka kepada Rakuti dan teman-temannya mereka mendapat sebutan sebagai para Dharma Putra Winesuka naifnya kini para Winesuka itulah yang mencoba menusuk dari belakang banyak soro menata begel gajah Mada tanpa bergedip bagaimana dengan pandiwatang kau sudah menghubungi begel gajah Mada tak terpaksa tersenyum betapa pahitnya senyum itu banyak soro bertambahiran Panjiwatang juga terlibat desak banyak soro Rakriyan tumenggung Panjiwatang mencoba memainkan perannya sendiri gajah Mada menjawab bahwa para Winesuka ternyata berada di belakang tindakan makar tumenggung tumenggung Panjiwatang lah yang memberitahu namun tumenggung Panjiwatang mengambil sikap yang tidak ubahnya pemberontak itu sendiri panjiwatang menempatkan diri di luar yang akan terjadi dan tidak akan melibatkan diri termasuk tidak menempatkan diri melindungi stana panjiwatang menganggap yang terjadi ini sebagai persoalan keluarga yang tak perlu mendapat campur tangannya Rakriyan tumenggung banyak soro makin terkaget-kaget dengan gamblang begel gajah Mada menuturkan yang diketahuinya dan disimak dengan seksama oleh banyak soro banyak soro tak mengira tumenggung Panjiwatang ternyata tidak kalah gilanya dari para Winesuka dan pujur luntar Rakriyan tumenggung banyak soro yang mengenal Panjiwatang dengan baik mengalami kesulitan untuk bisa mengerti mengapa Panjiwatang mampu bersikap seperti itu akan tetapi itulah sebagaimana kata pepatah dalam laut bisa ditergak kedalaman benak siapa yang tahu justru karena itu banyak soro mengertakan Kiki keparat tidak tahu diri umpat banyak soro aku tak peduli meski Panjiwatang ikut bergabung dengan mereka pasukanku akan menggilas dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka sesaat suasana menjadi hening seolah memberi kesempatan kepada tumenggung banyak soro untuk melarutkan kemarahnya di kejauhan masih terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat mewartakan bakal hadirnya bencana kabut yang turun tidak meredah malah makin menggila hening itu koyak oleh kehadiran limbang laut napasnya tersengal begel gajah mada menyongsongnya kok berhasil limbang laut gajah mada tidak sabar limbang laut merata sengal napasnya lihat ini ucap limbang laut semua yang hadir di tempat itu memperhatikan apa yang dibawanya gajah mada berdesir kok telah mengambil benda ini dari mereka bertanya gajah mada limbang laut mengangguk semua orang menunggu limbang laut berterita dengan tatapan mata tegang limbang laut mengawali laporannya pasukan segelar sepapan siap menyerbu gedaton semuanya benar seperti yang dikatakan kakang begel rakuti bersama para dharma putra vinesuka bekerja sama dengan pasukan jala rananggana siap menyerbu istana dengan menggulakan gelar suket orang begel gajah mada dan temenggung banyak soro saling pandang sejenak ening kembali menggeratai sejenak berikutnya segenap perhatian kembali tertuju kepada limbang laut mereka akan menyerbu dengan menggunakan isyarak benda kiai samudru mereka rupanya telah mencuri benda itu dari ruang perbendaraan pusaka namun aku berhasil mengambilnya tanpa mereka menyadari bagus sekali puji begel gajah mada ini sebuah awal yang baik bagi kita bukan mereka yang akan membunyikan bendi kiai samudru sebagai syarat perangan tapi kita yang akan membunyikannya sebagai pembakar semangat sekilar sebuah gambaran telah diperoleh persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan gambaran itu untuk memukul balik pasukan jala rananggana kemudian menggilasnya di mana sekarang mereka berada gajah mada bertanya mereka cukup cerdik dalam mempersiapkan serangan saat ini mereka berada di radang jagung palman di belakang wilayah Santana Raja mereka akan menyerbu istana dari arah belakang aku perlu menyampaikan pula sebuah kemungkinan yang amat buruk bagaimana yang aku dengar saat rakuti berkata bahwa mungkin ada telik sandi mereka yang menyusup dibalik dinding istana tegasnya ada di antara bayangkara yang berkhianat dan menjadi telik sandi mereka gajah mada dan temenggung banyak soro kaget kagetan dengan alasan yang berbeda mereka akan menyerbu dari arah belakang limbang laut tidak menjawab pertanyaan itu baginya apa yang diucapkannya telah cukup jelas gila umpat banyak soro aku telah pasang gelar di alun-alun aku rasa aku harus mengubah semua rencana begel kajah mada yang gelisah tidak menggeser tetapan matanya dari limbang laut sejauh mana rakuti berbicara tentang telik sandi yang menyusup di istana desak begel kajah mada persoalan telik sandi bukanlah persoalan ringan dan dianggap remeh jika benar rakuti telah menyusupkan telik sandi kebalik dinding istana telik sandi itu akan bisa berbuat apa saja termasuk langsung menjadi sumber bahaya bagi seridaya negara kajah mada yang menjadi pimpinan keluarga bayangkara dan telah membina mereka menjadi satu kesatuan keluarga kurang bisa percaya anak buahnya akan sanggup berkhianat jika ada diantara mereka yang berkhianat lebih lebih terlibat rencana tindakan makar maka hal itu benar-benar keterlaluan namun itulah kenyataan yang terjadi perbuatan rakuti sikap wujud luntar dan pandi watang menjadi contoh yang tidak bisa ditolak bahwa mereka yang menekuk wajah paling dalam manakara sibuk dipasewakan ternyata adalah orang-orang yang justru melakukan perbuatan yang tidak bagaimana kembali bekel kajah mada mendesak sayang sekali kakang bekel limbang laut menjawab keterangan yang aku peroleh hanya sebatas itu rakriankuti tidak menyebut nama mereka tidak terdekat bekel kajah mada harus menanam rasa curiga dan mencurigai anak buah sendiri sungguh merupakan hal yang tidak menyenangkan hatinya bahwa terdapat kemungkinan diantara anak buahnya menempatkan diri sebagai pegianat dengan menjadi kaki tangan rakuti kenyataan itu harus diterima walau sangat sulitnya aku akan kembali ke pasukanku tiba-tiba banyak suruh berkata aku harus memindahkan mereka bekel kajah mada teringat pesan seri jaya negara apakah tidak sebaiknya rakrianku menggung menghadap tuanku jaya negara bertanya kajah mada kau pikir masih cukup waktu untuk melakukan semua itu bekel kajah mada sependapat dengan jawaban itu memang tidak cukup waktu untuk menghadap raja sekalipun temenggung banyak suruh memang harus bertindak cepat jika tidak ingin kedauluan banjir bandang yang akan datang menerjang mohon sabar rakrianku menggung aku ikut jawab bekel kajah mada banyak suruh menganggung seiring dengan sang waktu yang serasa berlarian dan bergerak cepat itu kegelisahan bekel kajah mada makin menjadi akan tetapi bekel kajah mada sadar bahwa ya tidak boleh kehilangan ketenangan keadaan ruwet macam apapun harus dihadapinya dengan pikiran tenang dan jernih kesalahan pengambilan keputusan karena pikiran kalut harus dihindari bekel kajah mada menghilang desa dipandanginya gagak bongol dan limbang laut kalian berdua berkata bekel kajah mada jaga tuanku jaya negara kalau cerita tentang telep sandi yang menyusup diantara kita itu benar maka tuanku jaya negara memang benar-benar berada dalam bahaya kalian mengerti aku mengerti kakang gagak bongol menjawab sekaligus mewakili lembang laut pergilah bekel kajah mada menjatuhkan perintahnya dengan sigap bongol dan limbang laut segera melaksanakan tugas yang baru saja dijatuhkan itu sebaliknya bekel kajah mada bersama temenggung banyak suruh menuju halun halun di luar dinding mula-mula halun halun itu memang terasa senyap akan tetapi setelah memperhatikan dengan lebih cermat dan seksama bekel kajah mada melihat ada persiapan besar-besaran yang telah dilakukan oleh demenggung banyak suruh tempat itu pasukan segelar sepapan dari kesatuan Jolopati sedang melakukan baris berdem melakukan gerakan senyap untuk memberikan serangan dadakan yang mematikan meski semua itu tidak kelihatan bekel kajah mada bisa menangkap keberadaan mereka melalui ketajaman indera pendengarannya akan tetapi sayang penempatan pasukan di alun-alun depan istana itu ternyata salah pasukan musuh memiliki kecerdikan dan perhitungan yang tidak terduga mereka akan menyerbui istana justru dari arah belakang apa yang kau lihat bekel kajah mada bertanya banyak suruh dengan suara sedikit pelat suasana yang sepi usti munggung jawab kajah mada seperti seadanya banyak suruh menebar pandang kabut yang turun tebal serta udara yang dingin mengigit memang menyembunyikan apa yang ada di alun-alun itu banyak suruh bersiul melengking keras sekali disusul kemudian dengan menirukan lengkingan burung benci dua kali bekel kajah mada tahu benar arti syarat itu karena sebagai seorang prajurit yang bertugas mengawal dan mengamankan raja serta kerabat istana pasukan bayangkara harus menguasai berbagai sandi dan kisara-kisara tertentu sejenak kemudian terdengar suara orang berlari tak hanya seorang tetapi beberapa orang gajah mada tahu mereka para senopati yang memimpin kelompok-kelompok lebih kecil dari pasukan sebelah sepapan yang sedang melakukan baris pendem lima orang senopati telah menghadap ragrian temenggung banyak suruh banyak suruh tidak mau bertele-tele kita telah melakukan kesalahan dengan melakukan baris pendem disini pasukan pemberontak itu ternyata akan menyerbu dari belakang mereka sekarang berada di paleman belakang santana raja mungkin sudah bergerak ke istana waktu yang ada sudah mepet laksanakan perintahku sekarang juga pasukan bergerak ke belakang istana dan melakukan baris pendem disana sudah cukup jelas perintah itu lima orang senopati bersenjaga pedang panjang itu bergegas kembali ke kelompok prajurit masing-masing pekerja mata ikut memperhatikan keadaan lewat pendengarannya yang kajam pekerja mata tahu telah terjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa para prajurit yang semula bersembunyi itu bergegas bergerak menuju belakang istana ku harap gerakan ini tidak terlambat semoga saja mereka yang berseberangan dengan kita melakukan tindakan bodoh dengan menunda serangan sesaat dengan demikian kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan baris pendem begel gajah mada termangu namun sebenarnya begel muda yang emas berbakat itu tengah berpikir rah apakah aku diizinkan untuk menyampaikan sebuah pendapat bertanya begel gajah mada kau mempunyai gagasan apa banyak suruh baris bertanya gajah mada membeku sedenak kita memiliki kesempatan yang sama berkata begel gajah mada kalau mereka bermaksud melakukan serangan dadakan maka kita pun bisa melakukan hal yang sama bagaimana jika kita yang menyemput mereka menyerbu langsung ke palemahan bagi banyak suruh usulan itu memang hal yang aneh kita menyerbu kesana untuk apa balas banyak suruh tidak perlu menyerbu ke palemahan pertempuran itu pasti akan berlangsung dan terjadi tanpa kita harus menyerbu ke palemahan aku tidak melihat ada keuntungan dengan serangan itu aku akan memanfaatkan serangan dadakan setelah baris penduk serangan dadakan itu akan mampu membuat pasukan musuh kutar kacir dan berantakan gajah mada gak kecewa sebenarnya begel gajah mada memiliki pertimbangan lain kau tidak puas dengan keputusan ku itu gajah mada atau kau akan ikut campur dengan memanfaatkan rencana kepatian yang kau terima dari mahapati kata itu tidak rakyat menggung jawab begel gajah mada namun mungkin rakyat menggung berkenanmu dengan alasanku baik jawab banyak suruh bagaimana begel gajah mada memiliki udara dalam-dalam seolah akan dihabiskan udara yang ada guna menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi lebih dari itu siapa tahu besok tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan itu jika rakyat menggung menghadang mereka melalui baris penduk mungkin akan mampu memberikan kejutan dadakan namun harus diingat bahwa pada saat itu pasukan musuh sudah pasang gelar dan memang berada dalam kesiagaan tertinggi untuk berperang akan lain jika rakyat menggung langsung menyerang mereka di sarangnya mereka tidak sedang dalam gelar perang mereka akan dengan susah payah menyusun gelar perang pasir putah sekalipun sangat masuk akal gagasan itu menyebabkan isi dada temenggung banyak suruh berdesir bukan karena gagasan itu menyimpan kecerdikan tetapi bahwa gagasan itu berasal dari seorang prajurit rendahan yang hanya bertangkat begel bahkan belum senowati mau tak mau temenggung banyak suruh harus mempertimbangkan gagasan itu bagaimana rakyat menggung desak begel gajah mada menggung banyak suruh mandang begel gajah mada tidak berkedip harus kuakui jawab banyak suruh gagasanmu luar biasa kau benar gajah mada bahwa serangan menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan di paleman mungkin akan membuat mereka kacau berantakan tanpa siap menyusun gelar perang namun sayang sekali gagasan itu tidak mau sampaikan kepada aku disaat waktu masih cukup apakah masih ada waktu untuk melaksanakan rencana itu gajah mada terdiam gajah mada harus mengakui untuk menyerbu langsung ke paleman butuh waktu sementara sebentar lagi malam akan beranjak menyemput pagi seperti membenarkan apa yang ada dalam benak begel gajah mada dari kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok bagaimana kembali temenggung banyak suruh bertanya terima kasih terima kasih